Masuknya Islam itu ya dibarus, tapi kerajaan pertama itu memang bukan dibarus, itu sesuatu yang berbeda. Sajak likur, pada malam di antara geriam, Malaikat turun dari langit, ayat-ayat berkumandang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menembus aurta, dingin mengendap, sunyi kian mendekat. Munajah padamu, ya Rabbi, kabulkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, oi dusana, horas, enjua-jua, mejua-jua. Kulon-on. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam rubrik Mimbar Budaya. Yang disiarkan oleh Mimbar TV, merupakan bagian dari koran Mimbar Umum Grup. Ya, karena kita masih dalam suasana Ramadan, 1443 Hijriah. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita nanti diterima oleh Allah SWT. Nah, pemirsa, di tengah kekusukan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, materi kita dalam rubrik Mimbar Budaya ini memang mengarah pada religiositas. Nah, beberapa waktu yang lalu, kita mengambil topik tentang bagaimana perkembangan sasra Islam, kemudian pada perkembangan seni musik Islam, khususnya Gambus. Nah, kali ini kita akan membawakan topik tentang, ini topik yang spesial juga, yaitu tentang sejarah peradaban Islam Nusantara, yaitu Barus. Jadi, topik kita hari ini adalah, Barus sejarah peradaban Islam dalam kurung di Nusantara. Nah, kita pakai kata di-nya di dalam kurung itu supaya tidak menimbulkan persepsi tentang Islam Nusantara. Nah, pemirsa, bersama kita di rubrik Mimbar Budaya ini, hadir seorang sejarawan, seorang akademisi, seorang tokoh perempuan Sumatera Utara, yang beliau sehari-hari menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Sejarah di Universitas Islam Sumatera Utara. Beliau adalah Dr. Dahlena Sari Marbun, Magister Education. Nah, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Ibu Dahlena ini S1 di Ikib Medan, jurusan sejarah ya, Bu. Ya, ya, betul. Nah, kemudian S2-nya itu di Malaysia, ya, Bu. Di University Saints Malaysia, di Pulau Pinang. Dan S3-nya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, benar. Wah, ini. Ya, jadi kita akan berdiskusi tentang Barus sebagai awal sejarah peradaban Islam di Nusantara. Baik, mungkin Ibu bahwasannya pada tahun 2017 gitu ya, Presiden kita Pak Jokowi itu meresmikan tubuh 0 km peradaban Islam Nusantara di Barus. Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada pemisah, mungkin yang Ibu ketahui dari hal ini ya, mengapa Barus yang ditetapkan menjadi 0 km sejarah peradaban Islam Nusantara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebetulan pada hari ini, hari masih suasana hari Kartini ya. Oh, iya. Pas, ya. Bahwasannya Barus itu kota tua sebagai pusat peradaban Islam. Dan dari sini menyebar ke Nusantara. Seperti itu. Jadi, itu merupakan gerbang. Dari bukti-bukti sejarah yang sudah diteliti, bahkan Barus sudah terkenal ribuan tahun sebelum Masehi karena letaknya yang sangat strategis. Banyak pedagang-pedagang internasional, baik dari Timur Tengah, Eropa, juga sudah masuk ke Barus. Bukti lain juga dalam bumi pre-aun itu salah satu pengawet ya. Itu ada unsur-unsur kamper. Kamper ya. Dalam bahasa Arab itu kamper. Ada unsur-unsur yang dapat mengawetkan salah satu zat kimia yang sudah diteliti. Itu pastinya. Nah, kita tahu bahwa Barus itu jalur perdagangan internasional. Jadi, Pak Presiden kita menetapkan itu berdasarkan kajian-kajian sebenarnya. Beliau banyak meminta kajian dari para akademisi, ulama. Jadi, layaklah memang. Pada tepatnya tanggal 24 Maret 2017. Itu sudah ditetapkan titik nol peradaban Islam di Nusantara. Nah, dalam peristiwa penting ini kita lihat, saya sendiri sudah pergi ke sana sejak mahasiswa ya. Sampai menjadi dosen pembimbing mahasiswa. Jadi, dari remaja saya sudah sering ke sana. Memang ada beberapa peninggalan nisan di sana. Itu jelas terlihat masih di awal hijriah. Jadi, memang termasuk tertua untuk Nusantara. Jadi, penyebarannya nanti memang dari Barus ke daerah-daerah Nusantara. Bahkan di ASEAN juga. Termasuk itu datangnya dari Barus. Cuma ada progresnya ke Aceh, ke Malaka, dan ke Jawa. Justru ke Jawa itu dari Malaka. Seperti itu. Jadi, agak berputar dia. Tapi, yang jelas memang Barus sudah layak menjadi titik nol peradaban Islam di Nusantara. Seperti itu, Pak Yadi. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sejarah, dari metode sejarah bahwasannya, memang untuk melihat peradaban Islam di Nusantara itu kan harus ada beberapa alat ukur sejarah itu. Apakah mungkin dari data etnologi atau dari data-data tertulis atau dari data-data peninggalan itu. Kira-kira peradaban mana yang masih bisa kita lihat lah? Yang generasi-generasi muda bisa melihat. Yang bisa dilihat loh. Di sini loh, letak peradaban Islam ini di Barus. Itu. Seperti tadi saya jelaskan, kita sudah bawa mahasiswa ke sana. Memang saya juga menunjuk memang di sana masih ada nisan-nisan lama. Kalau dibandingkan dengan Aceh, saya juga sudah ke sana buat mahasiswa, jauh lebih tua. Jadi kita bandingkan. Di sana masih di awal hijriah, sedangkan di sana sudah abad ke-12. Ada sekitar 5 abad bedanya. Cuma begini, masuknya Islam itu ya di Barus, tapi kerajaan pertama itu memang bukan di Barus. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi perkembangan-perkembangan selanjutnya itu kita lihat ada di Aceh memang. Kerajaan, tetapi masuknya itu tetap di Barus. Seperti itu. Itu alat bukti bagi kita. Dan ada pembanding di Aceh. Jadi kita sudah bawa mahasiswa perkhidmatian ke Barus dan ke Aceh. Jadi itu ada sedikit perbedaan lah abad yang ada di Barus dan Aceh. Seperti itu. Soalnya kan kalau memang kita lihat dari referensi sejarah, bahwa saya pernah Ibnu Batutah itu ditugaskan ke Aceh, ke Pasai. Dia pernah bermukim selama tiga tahun gitu untuk melihat. Dan memang Islam ada di sana. Ya. Di Samurda Pasai itu. Nah, mungkin sebelum itu berarti peradaban Islam memang sudah ada ya. Yang apakah dari Barus atau dari Aceh gitu ya, Bu? Ya. Perkembangannya ya. Karena kalau kita lihat lorong waktu sejarah di situ, itu memang wilayahnya di bagian dari Aceh. Barus ini bagian dari wilayah Aceh ketika itu ya? Ya, pernah. Jadi mereka menganggapkan di sanalah yang pertama. Padahal karena menganggap wilayah pada zaman itu Ibnu Batutah, tadi ya kan pengembara Arab ya, yang meneliti tentang peradaban-peradaban Islam di Sumatera. Jadi ada klaim lah ya bahwa di sana pertama kali. Sebenarnya perkembangannya iya. Perkembangannya yang terus-menerus berkembang. Sehingga di sana kerajaan pertama. Namun masuk pertama Islam itu dibarus karena dibawa oleh pedagang-pedagang internasional. Tadi dari Timur Tengah. Dari sana berkembang lagi ke daerah-daerah lain di Nusantara ini. Nah, kalau berdasarkan teori sejarah itu, Islam yang datang ke Barus itu sebetulnya dari mana? Apakah dari Gujarat? Apakah dari Persia? Ataukah ada? Mungkin ada teori Cina gitu ya. Kemudian ada, dari mana sebetulnya Islam yang masuk ke Barus? Kalau ke teori, kita ada beberapa teori ya. Teori perdagangan, teori sufi juga ada. Oh ada teori sufi? Ya, dibawa oleh orang-orang sufi juga ada. Itu kebanyakan di Jawa sana ya. Kemudian teori Snogherjon itu juga yang menyatakan bahwa Islam itu melalui perdagangan. Jadi, Hamka juga ada. Ya, Hamka, justru Hamka yang menguatkan teori masuknya Islam itu di Barus. Itu bagian dari teori Hamka. Dari beberapa teori ini, yang paling dominan kita lihat dari teori perdagangan dari Timur Tengah. Karena kita tahu kan, memang ada yang singgah. Karena melihat angin, zaman dulu itu kan singgah di Gujarat. Jadi banyak juga terpengaruh oleh budaya, culture dari Gujarat tadi. Jadi ada yang singgah melihat angin musom zaman itu belum seperti sekarang ini. Jadi ada pengaruh-pengaruh dari India, Gujarat tadi. Sampai di tempat di Barus ini, memang ada terpengaruh. Kita lihat juga, ada. Dari beberapa pedagang-pedagang internasional ini, bercampur semua, berakulturasi di Barus. Termasuk nantinya kita lihat juga, seperti yang saya jelaskan, Pandertuk juga sempat ke sana kan, untuk belajar bahasa Batak, yang tujuannya memang hanya untuk bahasa. Tapi kan efeknya itu nanti ada hal-hal lain. Sehingga dia sempat diundang oleh si Singapah Raja. Setelah dia beberapa bulan belajar bahasa Batak di Barus. Jadi sesuatu yang unik juga itu Pak, tujuan dia belajar bahasa Batak, aksara Batak tadi, tetapi dia harus tinggal. Jadi dia yakin bahwa di Barus itu orang-orang Batak juga berdagang. Dari gunung sana, dari gunung kan mereka turun. Jadi Barus ini memang titik pusat perdagangan pada saat itu. Jadi Pandertuk setelah mahir berbahasa Batak, dia pergi memang ke daerah Batak. Dan disambut. Disambut ya? Dari tanah Batak dulu baru dia berani menjumpai si Singapah Raja. Singapah Raja. Begitu ada proses. Tidak langsung karena belum bisa. Dia yakin pusat peradaban Batak itu kan di daerah Batak di atas. Baru sekitar 17 km. Jadi tidak jauh sebenarnya. Jadi peradaban Islam itu juga berdasarkan temuan-temuan juga, memang sudah masuk ke Tanah Batak walaupun belum berkembang. Seperti itu. Nah Bu, masih berkait kita dengan peradaban ya. Peradaban ini kan bagian dari kebudayaan. Kemudayaan. Bagaimana proses islamisasi, pengislaman yang awal gitu ya. Nah kita lihat dari latar sejarah. Kalau dari data arkeologi bagaimana Bu untuk melihat ini? Dari data arkeologi pun ada peneliti Perancis. Itu juga meneliti di Lobo Tua. Memang itu termasuk diakui lah bahwa di barus ini tertua. Di antara peninggalan-peninggalan yang ada di Nusantara. Ini diakui. Jadi bukan hanya berdasarkan cerita saja, tetapi ada pengakuan dari peneliti-peneliti Perancis ada di situ. Kita juga sudah ke sana. Itu terbukti memang ada penelitian ilmiah. Yang di situs Lobo Tua itu ya? Ya, itu terlihat jelas. Barus merupakan kota perdagangan. Jadi bukan hanya perdagangan, tetapi agama yang dibawa oleh para pedagang ini juga dibawa sehingga berakulturasi dengan masyarakat pribumi. Begitu. Mungkin Bu, selain dari pedagang, mungkin ada juga syiar Islam itu memang langsung ya, dibawa oleh sahabat-sahabat rusul pada abad-abad 7 Masih itu Bu. Seperti makam Sheikh Mahmud, kan ada di Hikayat Pasai, ada Sheikh Ismail, ada Sheikh Mahmud. Bagaimana tentang keberadaan Sheikh Mahmud di makam-makam tinggi itu? Itu kembali ke teori ya. Ada yang langsung kan, itu yang saya jelaskan tadi, langsung dari masih kerabat Rasulullah, yang langsung menyiarkan agama Islam. Terbukti itu tadi, makam Sheikh Mahmud dan ada satu lagi di atas itu Rukunuddin. Sheikh Rukunuddin, di makam Mahligai. Papan, papan tinggi. Mahmud tadi di Mahligai, satunya di papan tinggi. Ada dua, ada dua. Di sana ada dua makam ya. Ada dua makam yang membuktikan lah. Itu bukan dari para pedagang, tapi dari sahabat. Tadi saya jelaskan ada beberapa teori, salah satunya langsung dari Arab oleh keluarga Rasulullah. Kemudian dari pedagang dan sufi tadi. Jadi ada beberapa teori itu tadi. Ya jelas, apa yang dijelaskan Pak Yadi tadi memang betul. Sahabat Rasulullah juga sudah sampai ke Barus. Jadi kalau menurut analisa kita ya, itu dibawa sahabat-sahabat, para sahabat. Karena dari catatan tahun kan masih di awal hijriah. Ya, awal hijriah. Berarti ada beberapa penyiar Islam ini dari sahabat Rasulullah, dari perdagangan juga, dari sufi juga. Seperti itu. Sambil menyebarkan agama Islam, budaya-budaya juga itu berakulturasi dengan penduduk beribumi. Tentang akulturasi budaya tadi itu, Bu. Ini mungkin ada lagi riwayat peradaban Islam di sana. Tentang apa namanya, Bu. Kita lihat secara fenomena secara sosiologis ya, secara religius dan secara sosiologis mungkin, ada yang bisa dilihat dari sisi peradaban, sisi kebudayaan itu. Misalnya dari sisi, sejarah tentang Barus itu sendiri kan dari Kapur Barus. Terkenal dengan Kapur Barus-nya. Ya, itu yang menarik di sana. Memang itu yang menarik. Saya kaitkan lagi, memang Nusantara ini khususnya Indonesia ada istilah apa? Maritim, budaya maritim. Budaya maritim. Jadi salah satunya adalah Kapur Barus, di samping ada juga rempah-rempah lainnya yang datang dari tanah batak sana, di gunung itu. Tetapi Barus sebagai primadona. Barus, Kapur Barus. Kamper. Nah, dalam bahasa Arab itu kamper yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di wilayah Timur Tengah dan bahkan di Eropa. Jadi ada sedikit apa juga, kenapa orang Eropa terlambat kan? Begitulah Mbak Yadi. Kalau dari sisi pertama agama itu kan muncul orang Kristen. Kristen. Kenapa bukan itu? Pertanyaan juga. Di daerah asalnya, Kristen itu yang pertama lahir daripada Islam. Tetapi kenapa di sini? Jadi berdasarkan analisa kita bahwa pedagang-pedagang yang dari Eropa, dari Laut Tengah, itu yang membawanya itu adalah pedagang-pedagang Islam. Jadi mereka menunggu, sifatnya itu mereka menunggu di sekitar Laut Tengah, di apa namanya, Konstantinopel, di Istanbul. Di situ pusatnya sampai pada tahun jatuhnya Konstantinopel itu. Pada 1453 jatuh, sehingga mereka mencari rempah-rempah itu sendiri. Karena mereka di blok. Di sana itu bagian dari peradaban. Pertanyaan besar, kenapa agama itu tidak pertama masuk ke Nusantara, tepatnya Indonesia. Karena dalam sejarah, pembabakan sejarah Indonesia itu, dari segi budayanya juga, kita lihat pertama prasejarah. yang kedua, Hindu-Buddha. Oke, Hindu-Buddha betul, yang lebih lama. Baru maksudnya peradaban Eropa. Dalam hal ini, Kristen lah kita anggap ya. Beda kan Pak Yadi? Di sana pertama muncul, tetapi di sini terakhir muncul. Seperti itu. Jadi ternyata mereka sampai di Laut Tengah perdagangannya. Karena sambil berdagang ada juga membawa agama. Kecuali tadi sahabat Rasulullah itu memang murni. Seperti itu. Di buku ini kan Bu? Ya. Buku Gerbang Agama-Agama Nusantara. Ini buku Prof. Rusmin Tumanggor. Ini juga putra barus yang kita pernah mengajar di Win di Win Sarif Hidayatullah. Memang dikemukakan di sini bahwasannya rempah tadi yang masalah rempah tadi itu menjadi primadona barus terutama kamper. Kampernya. Kapur barus itu sehingga kapur barus itu menjadi apa namanya menjadi obat. Menjadi obat pengawet mayat. Dan sehingga Rasul juga kata beliau ini itu mengadopsi tentang apa tentang kapur itu ada di dalam surat Al-Insan ayat 5 itu katanya kalau mau memandikan mayat juga pakai kapur yang adalah kapur barus. Mungkin itu riwayat sejarah apa nih mungkin apa peradaban Islam dari sisi sosiologis dari sisi perobatan mungkin. Nah kemudian ada gak lagi misalnya mantra-mantra yang mungkin apakah mantra itu bagian dari perobatan yang dibawa oleh agama Islam atau agama asli yang ada di barus. Kalau mantra itu perpaduan juga ada tapi saya gak hafal mantra-mantranya ada tetapi kalau Islam itu dari ayat-ayat suci itu sambil memandikan umpamanya itu ada ada ayat-ayat yang memang khusus untuk memandikan ada aturan-aturan di dalam Islam itu sudah jelas ada namun mantra-mantra yang ada di barus oleh penduduk pribumi tidak hilang sama sekali itulah akulturasi tadi tetapi lama-kelamaan kita sudah belajar Islam ternyata ada aturan-aturan yang jelas sampai sekarang sekarang saja pun orang yang meninggal itu tetap ada air kapur barus terakhir di situ begitu pentingnya kapur barus ini untuk umat muslim khususnya dan bukan hanya kita saja yang lain juga menggunakan itu sebagai pengobatan juga orang-orang di timur tengah tadi seperti itu Pak baik Bu terima kasih Bu ini kita sudah bicara tentang sejarah peradaban Islam lah dari barus baru sebagai lokomotif lokomotif ataupun sokoguru peradaban Islam di Indonesia khususnya di bumi Nusantara sebulan mungkin berkembang lagi di Aceh kemudian di Jawa pada abad-abad ke-12 dengan ada Kesultanan Demak Melaka juga ke dunia Melaka ke seberang sana jadi memang barus bisa tepat ya dijadikan sebagai 0 km peradaban Islam di Nusantara begitu ya apalagi ditambah dengan sair-sair Hamjapan Suri yang lebih banyak bicara juga tentang barus sebagai tokoh Islam di Nusantara jadi pemirsa tidak terasa waktu kita sudah sekian menit ya memang kita terbatas waktu kita bicara barus ini ibu wah ini bisa tidak bisa habis-habis ya sebenarnya lebih luas ini aja sumber referensi yang saya bawa ini wah ini ini ada desertasi Pak Bahrum Saleh tentang barus sebagai titik 0 kemudian ini buku hasil risetnya Jane Rakat ya ibu Jane Rakat ini seorang guru besar dari Australia sejarah raja-raja barus barus ini dia riset ke museum nasional yang ada di Jakarta tentang naskah-naskah barus kemudian juga dia riset ke barusnya sendiri dan dia melakukan diskusi kelompok terpumpul di sana beserta masyarakat yang ada di sana nah kemudian ini ini sumber referensi yang tak tertandingi juga Suma Oriental dari Tom Perez nah ini bagaimana riwayat barus juga diilustrasikan dia ada kerajaan barus di Sumatera ada kerajaan Tiku ada kerajaan Pariyaman Tiku Pariyaman dan barus ini merupakan titik awal penyebaran atau siar Islam di Jasirah Pantai Barat sebelum ke Aceh dan Malacca nah kemudian ini tadi buku Prof Rusmin Tumanggor gitu ya nah gitu masih ada sebetulnya hasil-hasil riset dari Perancis dari Claudio Goliath ya bu ya nah barangkali ini Pemirsa perbincangan kita tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara wah ini waktu kita sudah selesai berapa menit ya 30 menit mungkin gitu ya tidak terasa ini bu ya nah kami atas nama rubrik mimbar budaya mimbar TV koran mimbar umum mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu memenuhi undangan kami nanti kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi bu dalam topik yang lain lagi terutama yang berkait tentang sejarah sejarah barangkali pemirsa mimbar TV dimanapun dimanapun saja anda berada sampai disini perteman kita sampai bertemu pada waktu berikutnya di kanal medan mimbar umum online mimbar TV demikian salam sehat selalu selamat menunaikan ibadah puasa salam seni budaya Indonesia koras majua-jua enjua-jua ahoy oi disana kulonun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati